Beginilah suasana pasar modern yang dibangun pemerintah desa Pagujati Kecamatan Paguyangan, Kabupaten Banyumas. Selain pasar modern, di lokasi ini pemerintah desa juga membangun sarana lain seperti wahana rekreasi dan sarana olahraga. Pembangunan sarana ini bertujuan untuk mengoptimalkan fungsi dan peran pasar desa dalam rangka mendukung dan pengembangan perekonomian desa setempat. Pembangunan pasar modern di tengah pandemi COVID-19 ini dilakukan dengan harapan setelah pasar modern ini selesai dibangun, kondisi ekonomi masyarakatnya pulih kembali. Pasar rakyat, wahana rekreasi, dan sarana olahraga ini dibangun di atas lahan seluas 15 hektare dengan menggunakan anggaran sekitar 6 miliar rupiah. Pembangunan bertujuan untuk mengembalikan fungsi lahan untuk kepentingan masyarakat desa setempat. Jilkades itu ini bagian daripada visi-misi. Terus yang kedua, ini tanah kas desa yang seharusnya dari dulu itu dibergunakan untuk kepentingan rakyat. Kita coba untuk kembalikan agar yang menjadi haknya rakyat, tapi ini agar manfaat. Kami bikin pasar desa, watrupung, dan lapangan sepak bola. Kedepannya segala transaksi jual-beli hasil bumi warga desa Pakujati dan desa lainnya di wilayah kecamatan Paguyangan bisa melalui pasar rakyat modern ini. Keberadaan pasar ini menjadi tempat transaksi dan mendorong pertumbuhan ekonomi desa. Di tengah masa pandemi ini, pemerintah desa setempat ingin menciptakan lapangan kerja bagi warganya yang terkena PHK. Para pekerja di proyek pembangunan pasar ini, hampir 80 persen merupakan warga desa Pakujati yang pulang kampung karena terkena PHK di Jakarta. Dari Banyumas, Saladin Ayu BI News, melaporkan.